hai oke jumpa lagi di channel Wanto Gweng 212 manusia goblok seribu akal bersama Mbah Balot channel manusia unik seribu langkah dan ini tim Mbah Gweng juga dari di channel Rizki Ghibli salam murid sambung kasih kali ini Mbah Gweng mau klarifikasi dan ucapan terima kasih buat teman-teman semua yang berkaitan dengan tragedi kemarin Mbok dikira semua itu adalah settingan hanya untuk mengejar Hai populeritas apa-apa mancara viewer viewer pemirsa pemirsa dan sebenarnya itu memang asli real dengan kejadian Hai ada di konten temen Mbah Gweng juga di depan jenior dan kejadian itu memang sengaja eh memang sengaja sengaja Mbah Gweng mau herping dan kejadian itu tanpa Mbah Gweng sadar ya karena beritanya disitu kan request King Cobra ada berita seperti itu disitu langsung Mbah Gweng fokusnya ke sasaran Cobra gitu jadi Mbah Gweng memang lena justru Mbah Gweng memang lena tidak fokus nanti-nantinya adaran ke darat atau ular apa Mbah Gweng yang jelas Mbah Gweng fokusnya ke Cobra jadi Mbah Gweng langsung fokusnya ke jarak pandang agak jauh ke sana kan dari jarak pandang jauh kan warna hitam kelihatan kalau dia gerak kalau kaca panjang kalau najak pendek warna hitam dan pasti dari jarak 25 meter atau beberapa meter pasti kelihatan jadi Mbah Gweng memang mbah Gweng fokusnya ke situ dan kebetulan waktu itu sesuai dengan kononnya Dopan Karman habis nikah Mbah Gweng jadi cuma bertiga aku kameramen sama Dopan kameramannya Dopan jadi Dopan bersama kameramen aku sendiri dengan tujuan Mbah Gweng andekatan nanti Mbah Gweng yang tahu disini posisi tularnya karena rencana Mbah Gweng mau tak giring ke arah depan seperti itu jadi nanti bisa kita handle bareng-bareng masalahnya juga waktu ini si flower ini tabel ya ulung jateng apa untuk bel bel angel di bel angel dihubungi ini nggak bisa di wa centang tapi begini teman-teman dan kejadian ini bukan berarti Mbah Gweng saya tidak melakukan pengobatan dengan cara medu jadi ya mohon maaf teman-teman juga pernah lihat channelnya Mas Panji petualang waktu itu kena bit garaga juga pernah di channelnya juga pernah di bit percuso itu dan Mas Panji pun sampai sekarang masih tetap santai sehat karena Mbah Gweng tahu lah Mas Panji itu dari jarak segan dari kawasan berapa hektare Panji itu sudah tahu disinilah titik KC disanalah titik KC itu Mbah Gweng sudah paham betul dan itu sudah tahu saya yakin itu kalau Pas Panji memang bukan bukan Panji biasa memang selama pengobatan itu saya Mbah Gweng rakuan sendiri atasih sendiri cuman sesuai kemampuan Mbah Gweng Mbah Gweng masih belum mampu terus terang aja Mbah Gweng belum mampu mungkin akibat rasa sakit yang sangat luar biasa ya jadi Mbah Gweng Mbah Gweng Mbah Gweng orang enggak fokus waktu itu Lundor jadi fokusnya nahan lara karena dari begitu kenateng nanti kayak ke strum langsung strap langsung ke Pangalbaha mantep berhenti di Pangalbaha rasa panas yang luar biasa teman-teman terus tapi terasa kaku banget rasanya itu waku panas luar biasa ya hanya hanya untuk Mbah Gweng teman-teman jangan sampai terjadi pada kalian semuanya dan setelah itu Mbah Gweng memang sudah lakukan di TKP semampu Mbah Gweng Mbah Gweng enggak kuat nahan sakitnya dan setelah itu tahu-tahu Mbah Gweng sudah di rumah dong semuanya di jalan Mbah Gweng bisa di jalan tak tahu cara gimana sih di depan sama kameramennya bawa ke sini saya juga enggak tahu Karman juga datangnya jam berapa enggak tahu tahu-tahu sudah pada nongkrong di rumah enggak tahu ternyata yang membantu pengobatan disini sampai batas tuntas sehingga Mbah Gweng tidak meninggalkan bekas sedikitpun ini adalah si manusia celengar-celengar yang selama ini jadi mitra Mbah Gweng yang selama ini sering tak tampari kayak gini yang sering tiap hari tak jogluni kayak gini yang tiap kali sering tak tak jogi pula seperti itu Hai ini masih bapak terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih sehat lagi Mbah Gweng Alhamdulillah Hai ini sudah normal kembali tanpa bekas tanpa bekas walaupun di shoting pun diambil kamera pun sudah tidak ada bekas karena kemarin berada yang berpolemik karena dikira settingan dikira settingan dan asli ularnya ada juga dan setelah itu selang berapa sehari sehari-hari sehari dicari lagi sama bandut dan teman-teman juga nggak usah ditanyakan kok harus bisa ketemu karena di samping casingnya selengar-selengar manusia yang bernama bandut ini jujurlah takuis bukan berarti Mbah Gweng mempromosikan teman Mbah Gweng itu enggak memang udah saatnya sekarang sudah saatnya dan memang di desanya pejagoan ini sudah ribuan temen ribuan dan saudara-saudara kita yang membutuhkan akibat dari gigitan ular yang berbisa sudah 100% pertolong kita sehat lagi kita sehat lagi dengan dengan metode kalau Mbah terangkan disini dibully kalau Mbah langsung lab cara pengobatannya jujur kalian dan teman-teman itu juga mungkin akan percaya justru Mbah Gweng disitu akan dibully bahwa itu adalah setting ini adalah contoh satu lagi korban dari album ini korbannya waktu itu kehilangan kita sendiri Mas Gweng jadi kejadian sudah hampir satu setengah tahun yang lalu saya ke Algo di bagian ini ada ada juga masih bekas ada ini bekas saya Tampik itu semangkut saya Mbah Gweng taruh kemarin jauh-jauh terlalu malam jadi Mbah Gweng juga udah tidur-tidur waktu itu udah tidur Mbah Gweng dan kursi takutnya dan setelah pagi baru tak buka dan ini langsung video call ada apa gerangan ya sedang di rumah sakit dengan bagian ini sudah merinding ini sudah segini ya kayaknya udah segini pokoknya jam 10 kalau ke berhubungin beliau-beliau ini enggak bisa dihubungin ya mau tidak mau saya dengan cara yang lain pasti rumah sakit pertolongan pertama kan masuk rumah sakit sampai rumah sakit sekitar setengah jam Mbah perjalanan ini terus setengah jam di rumah sakit kalau nggak salah juga mulai reaksi sih mulai enggak sadar aku sadar kayak gitu Mbah dan pagi-pagi tapi langsung tak cabut dari rumah sakit nah iya ini jadi sekitar jam 5 kalau nggak salah jenengan telepon saya dimarahi sama Mbah Gweng suruh keluar dari rumah sakit ya mau mau saya harus menurutin udah saya cabut dari rumah sakit udah habis berapa puluh udah berhabis berapa juta hahaha sampai sehari nggak nyampe semalem paling sekitar 8 apa-juta masih masih bengkaknya Mas masih bengkak dan disini sudah mulai memerah ya aku itu cabut dari rumah sakit baginya langsung ditelepon lagi pagi-pagi dimarahin sama Mbak Gweng suruh kesini langsung saya kesini langsung ditamanin sama beliau-beliau Mbah Bandot sama Mbah Bantok Gweng itu intinya kayak gitu dan cara mereka Yes dan tidak meninggalkan Alhamdulillah Mbak gak meninggalkan bukas-bukas sama sekali Pak Gweng tahu sendiri iya iya iyo gimana Mbak udah kembali-belah sama roteslah peduli sekali sekali lagi untuk temen-temen inilah yang bisa Mbak Gweng glorifikasikan sekali lagi saya juga Mbak Gweng juga turan terima kasih buat Hai kamu yang terakhir tapi ini teman-teman walaupun Si Bandot bisa mengatasi dan bisa mengeluarkan bisa dia jujur lah ya namanya medis dengan istilahnya magic laku ini masuknya yaman ya non-medis ya pokoknya jadi dia memang jauh lah jauh dalam hati penangannya juga beda-beda yang penting yang penting intinya satu kita cari selamat penolongan pertama yang namanya bandut walaupun bisa menolong teman-teman dan saudara-saudara di wilayah bandut dia juga punya luka lu lupan penata review lukanya berbandut yang sangat permanen dan sangat imut-imut lu bisa dicek juga di video bisa dicek juga dan bisa enek pak dengan kummen ngenek ini ini dulu sudah cukup jadi dulu waktu SD masih jantetnya SD ya plus 2 waktu itu belum tahu belum belum dalam arti belum mempunyai keahsianlah yang sekarang belum pakai book dulu belum utuh maksud untuk pakai waktu itu kan kamu belum bisa ngobati itu kan apa sudah waktu itu jadi tetap lah kalian teman-teman semua hati-hati dan adik-adik khususnya kalau lihat ular nggak usah diganggu biarkanlah dia berkembang di alamnya selama dia tidak diganggu pasti dia tidak akan menyerang lu kenapa Mbak Goen harus harus mengambil ular-ular di hutan-hutan karena Mbak Goen itu ada tujuannya untuk mengedukasikan ke teman-teman ke kalian semua inilah ular berbisa inilah yang tidak berbisa itu dan Mbak Goen dan setelah itu memang itu sudah jadi momen kami yang jadi dari tim 212 kita harus merilis lagi jangankan kita ambil kita dapat dari orang lain pun kita terima kita lepaskan lagi seperti itu maka indah lokasi karantina dulu mungkin ada bekas luka atau ular yang nggak sehat kita cek dulu yang cek dulu lah stabil kondisi juga mungkin kita langsung pas dan itu bisa-bisa ular yang tergantung lainnya ya pokoknya yang jelas kita tidak akan pernah mengambil ular dari alam dari kami tim 212 nggak pernah akan mengambil ular apalagi hewan-hewan dari alam untuk dibawa pulang dan kita beli alat tidak ada kita cari ular-ular yang kita pedi dari orang-orang brother brother teman-teman kita akan banyak sekarang yang sudah sudah jadi better jadi itu untuk sekian dulu dari konten ini hanya itu yang bisa Mbak Goen sampaikan klarifikasi dan sekarang Mbak Goen sudah sehat mungkin bisa berbisa doa-doa dari teman-teman teman-teman semua berapa hari Mbak hari sejak tergigit berapa hari berarti ini empat hari dok ya Mbak empat hari-hari sebenarnya ah karena sorenya udah 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 biasa ya jadi kayak gini bentuk penjelasan jadi Mbak Goen terkena gigitan itu sekitar jam 4 sore ya teman-teman 4 sore ya dan disitu waktu mahrib saya sudah di rumah jadi di kontennya Mas Fadli itu kan banyak yang berdoa-doa menunggu kormen disitu ya gitu ya Mbak ada iya kok kontenmu ya masih beli Iya dikiranya itu setting anda jenangannya orang tua lagi kayak gitu kan otomatiskan merapat lo ya Mbah nah ya otomatis lah terus ada juga yang bilang kok dibawahnya ke ke atas ke tingkat apa enggak susah kayak dapet sebetulnya disini sekalian saya konfirmasikan lembah ada yang komen kok bukannya ditanganin di lantai saya bawa kemana di atas padahal cuma dua orang kok kuat sebenarnya disitu kayak gini teman-teman tak tambah ya Mbah kayak ya Mbah tetap tambahin jadi pada saat itu teman-teman sebenarnya itu ada Mas Dopan Junior kameramennya Onel temennya Mas Dopan yang kameramen itu terus ada Chandra Chandra itu adeknya Onel paham kan ada lima orang disitu nah itu proses naikin Mbah Goennya kesini katanya maksudnya Mas Dopan itu di papa empat orang Oh iya bukan orang sadar sampai aneh Nah itu ada yang bilang masa bis orang dua itu kuat banget ngakan bahwa kata sebenarnya ada lima orang dirumah dan kenapa di lantai atas karena dibawah itu waktu itu banyak tamu Mbah waktu itu Mbah katanya bisa di review bawah iya berapa iya betul tadi situ banyak anak kecil juga waktu itu sore sore itu sekitar jam setengah lima kan banyak yang jalan-jalan sore lah ya Mbah ya biasa kan di tempat kita rame makanya kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yo rame-rame intinya kita kan kondisi saat itu kan cari yang tenang gitu loh Mbah nah jadi saya klarifikasikan disini ya seperti itulah keadaannya jadi jangan berpikiran bahwa itu settingan lagian saya dari tim 212 itu nggak mau membuat settingan yang seolah-olah kita membahayakan diri kita sendiri buk-buk disepatani obong kok atok-atok cakot bukan suka cakot hapus kue nah kita takutnya kayak gitu teman-teman Oke lanjut Mbah dan setelah itu memang Hai nanti ada ada konten bahwa bisa disaat itu ada sedikit ya namanya di kampung lah dari gua selesai lagi lagi Hai Mbak Gweng sudah sehat berkat dari si Ngehok ini Bandok channel sehat lagi ada yang menyebabkan lebihnya dari semua dari doa-doa teman-teman bahwa yang semuanya terima kasih atas dukungannya dan doa kalian semua dan support kalian selalu saya selalu Mbak Gweng tunggu bersama tim 212 punya Mbak Gweng terima kasih tetap semangat dan tetap berhati-hati di saat kalian berjalan-jalan di hutan Oke salam blokkul salam blokkul salam salam blokkul salam